Back to reality, sekarang Horta Sina Baban adalah orang bebas dan saya berani bertaruh mendapat simpati masyarakat, tapi orang yang kehilangan sekian tahun, rencana selanjutnya apa? Yang pertama tentu saja re-compose, artinya mengumpulkan kembali apa yang masih ada dari debris, dari kancuran ini ya, apa yang ada. Lalu yang kedua, melihat lagi rencana ke depan, tentu saja melalui proses ini hampir dua tahun, saya masih percaya ada rencana Tuhan. Rencana Tuhan artinya kalau kita katakan suatu sistem tidak baik, mengeluh, kita kan tidak bisa mengutuk kegelapan. Kita harus menjadi bagian apa yang bisa kita sumbangkan untuk lebih terang, tanpa menyalahkan satu dua orang. Jadi saya berpikir ke arah sana Pak, bahwa semoga tidak ada lagi korban seperti saya, semoga tidak ada lagi salah hukum atau salah dakwa. Kesian orang. Saya beruntung banyak, karena banyak teman, banyak yang men-support saya. Saya tidak kebayang kalau rakyat yang tidak punya apa-apa. Kita kan sering mendengar. Dan kalau tidak punya kecerdasan, Anda bisa lolos karena cerdas dong. Sebenarnya tidak juga, karena Tuhan juga. Jadi gerakan ini perlu bersama-sama. Saya ingin mengajak teman-teman juga yang katakanlah di bisnis dan intelektual, kita harus kasih perhatian. Kalau saya boleh secara lancang mengusulkan, bikin semacam klub korban-korban keadilan berbagai degeri dan sama-sama bersuara supaya tidak terjadi pada teman lain. Ada nggak semacam alumni korban keadilan? Iya, itu sedang saya ajak. Ada beberapa yang sudah kami kontak-kontak. Tapi lebih daripada itu, Pak. Lebih bukan berarti front menghadapi penegak hukum. Nggak ada, tak? Tapi malah kami, kalau saya sendiri ingin mengajak kita untuk perbaikan penegak bersama-sama. Karena itu bagian dari kita, Pak, penegak hukum. Bagian dari anak-anak kita nantinya. Tanpa menyerang satu-dua orang gitu, Pak. Jadi secara sistem. Jadi ada pikiran saya juga ke sana. Nah, kita kan nggak bisa hanya bicara katakan di Indonesian Lawyer Club. Semua saya diperdapatkan. Itu contoh reburu. Tapi kan kita harus ada satu hal yang konkret. Ini mengajak juga masyarakat kasih perhatian ke lembaga-lembaga ini. Tentu kalau kita ingin melakukan perubahan yang berarti dengan melibatkan seluruh masyarakat, diketahui masyarakat, itu adalah melalui mekanisme politik. Dalam arti yang baik. Anda tidak ada niat untuk menjadi politisian positif. Tidak semua politisian itu jelek. Kalau kan dunia dibagi, yang jelek masuk politik, yang bagus jadi pilot. Kan nggak bisa juga ya. Jadi, apa Anda tidak punya idealisme untuk menyeluruhkan kemampuan bersuara, kemampuan bicara, profil yang oke, ke dalam dunia politik. Mungkin Kang Wilmar ingat tahun 1998-1999 ya, waktu itu ya. Saya punya pilihan tahun 1999 masuk jadi DPR. Tapi begini, yang saya lihat adalah teman-teman politisi itu punya saraf baja ya. Betul, betul. Mereka berat, gini, di parpol itu justru lawan kita itu bukan parpol lain. Tetapi sesama dalam satu partai. Dalam politik itu susah menjembatani. Yang ada adalah perbedaan, yang ada adalah kompetisi, dan menghalalkan segala cara. Mungkin saya naif. Lebih baik saya ambil peran yang menjembatani. Oke, kalau gitu saya perluas pembicaraan ini. Apa usul Anda supaya orang baik bisa menyehatkan dunia politik? Saya tidak mengatakan saya orang baik. Saya mengatakan Anda orang baik. Tapi saya mencoba nalar lah ya, logik ya. Artinya kalau kita waras untuk lebih baik, kita kan harus memperbesar keinginan ini, sistem. Kalau memang pangkal muasalnya ada di sistem ini, dan syukurnya dengan banyaknya terbuka kasus-kasus yang ada, kan diharapkan ada satu koreksi besar di setiap sistem. Dan semoga saya bisa menjadi bagian dari perbaikan ini. Jadi dari kasus saya, pengorbanan saya ini, tadi saya katakan saya bersedia mengampuni, tidak menyalahkan. Saya ingin nyumbangkan ini juga perbaikan bagi pendegak hukum. Saya dapat simpati banyak dari jaksa, Pak. Iya, sebagai perorangan, Pak. Ada BB, ada SMS. Berarti mereka sebagai jaksa tahu dong bagaimana duduk perkaranya kasus Anda. Pak Wimar, saya di airline, dengar suara mesin pesawat, sebelum masuk bengkel saya dengar suaranya, kira-kira tahu. Pak Wimar, alih komunikasi, cepat. Orang batuk aja saya tahu pikirannya. Saya tahu kan, mereka Pak, sudah tahu mana pembunuh, perampok, mana pencuri. Ada instingnya ya? Iya dong, sebelum pengadilan. Mereka tahu, Pak, mana yang korupsi, mana yang enggak. Dan mereka tahu, Pak. Tahu. Jadi sebenarnya pembuktiannya terbalik. Ya, katakanlah mereka itu melawan nurani mereka dalam memperkarakan orang yang jelas-jelas. Ya, sebenarnya enggak usah. Iya. Mereka punya bukti. Nah, yang dibilang dua bukti yang memberatkan itu memang ada begitu? Cuma dua atau satu surat, satu isi dalam kontrak yang enggak relevan. Satu surat itu tidak ada sangkut-pautnya dengan skema transaksi. Yang satu lagi, satu klausul di dalam kontrak yang tidak relevan juga dengan dasar kita menaruh deposit. Jadi, begini Pak ya, kalau melihat ya. Sangat kesian lihat wajahnya teman-teman JPU sendiri. Mereka juga tahu ini loh, Pak. Cuma ya namanya juga perintah. Perintah. Ya, begitulah. Kita bisa belajar banyak dari cerita ini. Kalau teman Anda tidak sempat nonton, suruh lihat YouTube, search aja Wimar Show. Atau suruh buka Twitter. Atau suruh buka website perspektif.net. Atau suruh buka koran yang menyatakan, kotasi dan baban tidak bersalah dan kita semua harus mencegah kejadian serupa di masa depan. Terima kasih pada Wimar Show. Saya Wimar Witular dan saya mengundang Anda untuk menyaksikan Wimar Show yang berikut.